selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kemal Lisa samsam dari sektor consumer yang pertama INDF kedua ICBP ketiga UNPR keempat HMSP kelima GGRM ke enam Mayor ketujuh AISA ke delapan WLTG dan terakhir WIM langsung saja ke yang pertama ada INDF yang ditutup menguat 2,32% ke harga 6.600 kalau dilihat transaksi asing net bye kalau dilihat dari broker summary-nya juga INDF itu diakumulasi cuma 7 broker langsung saja ke technicalnya secara technical untuk INDF kalau saya lihat trendnya masih akan mencoba uji resisten ini sebenarnya udah break out ya 6.600 dan arusnya lanjut targetnya untuk Juni 6.800 itu sangat berpeluang disentuh apakah mampu lewat ya itu gak tau ya tergantung market nanti kalau marketnya tiba-tiba uji all time high atau area udah di area 7.400 dan turun ya turun juga tapi trend untuk INDF target akhir tahun potensi sampai itu 8.000 kalau ditarik dengan Pibon Agile Retrustman bisa seperti ini ya minim-minim dia 7.700 itu bisa sangat berpeluang tapi kalau trend jangka pendek dia akan uji 6.800 6.800 seminggu ke depan jadi seperti itu untuk INDF ini menarik juga dan waktu itu saya suruh juga spec buy ya kalaupun mentok-mentok harusnya dia tuh ke 6.200 habis itu mantul lagi kalau Bapak Ibu ada lihat video saya sebelumnya seperti itu ya kalau saya bilang ya itu kemungkinan kecil kalau sampai turun 6.000 karena dia ada peluang untuk naik dulu ke 6.800 kalau gagal mungkin baru ada peluang bisa ke 6.000 karena ini kan terlihat dia itu lagi konsolidasi di rent yang cukup lebar dari April 2021 supportnya 6.000 resistennya 6.800 sekitar 12% apa 11% ya 13% jadi seperti itu ya untuk INDF ya udah kurang ideal kalau baru beli di pucuk kalau di 6.400 untuk trading-trading cepat juga masih bisa tapi sekarang udah kurang ideal ya karena udah ada cut dengan 6.800 ini kan dia baru takutnya gagal dia turun kalau dia ke 6.400 ya Bapak Ibu bisa spec buy kalau dilihat MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas volume meningkat kemarin ya cukup signifikan harusnya tetap bulan Juni 1-2 hari ke depan Kamis Jumat besok lanjut tuh INDF ya semoga sampai 6.800 jadi seperti itu untuk INDF kalau dilihat dari candle bulanan bulanannya bagus volume meningkat dan bulan ini juga tutupannya di harga tertinggi 3 bulan sebelumnya harusnya lanjut karena tutupannya bagus biasanya dia membuat ekor tapi habis itu naik dan bahkan ini kalau dilihat bisa sampai 8.000 untuk 3-4 bulan ke depan pokoknya target akhir tahun kalau Bapak Ibu mau target seperti ini cut lossnya itu cukup dalam 13% dengan target reward 21% bisa seperti itu atau nyicil dulu aja karena Bapak Ibu kan time frame-nya lebih lama juga sampai akhir tahun nyicil aja bulan depan kalau dia koreksi merah siapa tahu ISG juga turun dalam tambah lagi di bawah harusnya juga INDF itu mempertahankan supportnya 6.000 kalau jebol itu berarti lanjut downtrend apakah bisa ya tergantung ISG juga kalau ISG market crash ya bisa jebol juga tapi kalau baik-baik aja ISG masih di atas 6.400 6.500 harusnya INDF juga aman jadi seperti itu dan volume INDF juga semenjak Februari itu udah mulai meningkat signifikan ya berarti ada akumulasi yang akan naikin harganya jadi seperti itu untuk INDF langsung saja kesam kedua ada ICBP yang ditutup di harga 8.575 menguat 0,29% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker summary-nya ICBP ada akumulasi langsung saja ke technicalnya ICBP juga bagus ya bahkan waktu itu saya bilang 8.000 ini harusnya kompim bisa bertahan memang beberapa kali turun habis itu dia naik terus membentuk higher low higher low higher high dan targetnya udah 7% kalau beli dari 8.000 karena dia mematakan pola bullish penannya ini dan target tiangnya ini 9.200 semoga aja di Juni kalau ditarik 7-8% samangat mungkin untuk kesana mentok enggaknya kemungkinan kepentok dulu ISG belum kuat baru turun lagi tapi kondisi seperti ini harusnya udah bertahan di atas 8.400 untuk ICBP jadi apakah bisa spec buy karena volume juga meningkat dan tutupan kemarin ICBP itu di harga tertingginya ya bisa masih spec buy kalau pun mau trading cepat cut loss-nya tipis saja sekitar 3% target profit 8.800 ya receiver-nya 1 bandi 1 tapi sampai lah kayaknya 9.200 cuma time frame-nya lebih lama ya mungkin seminggu atau dua minggu tergantung market tapi selama ICBP itu nggak turun dari 8.400 peluang besar disentuh 9.200 jadi seperti itu untuk ICBP kalau dilihat candle bulanan candle bulanannya juga bagus dia membentuk candle morning star dan targetnya tetap 9.200 atau 9.000 terdekat dulu habis itu 9.200 jadi seperti itu untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga ada UNPR yang ditutup menguat 1,72% ke harga 4.730 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya UNPR ada akumulasi langsung saja ke technical secara technical UNPR potensinya tetap swing low sepertinya ini ada sinyal bagus karena dia membentuk candle inside bar atau doji dengan volume besar harus dikonfirmasi hijau berarti potensi kamis breakout 4800 sampai 4900 dan targetnya tetap akan uji resistennya 5000 lagi untuk UNPR jadi menarik untuk UNPR UNPR menarik juga sudah terkonfirmasi uptrend karena sudah bergerak di atas EMA 200 garis merah ini ya dan kalau dari harga atas memang masih dalam nih kalau dari puncak tertingginya semenjak 2017 itu masih minus 59% kalau bapak ibu beli di puncak dan nggak tambah atau average down jadi seperti itu waktu itu juga UNPR banyak berita negatif pas dia di area downtrend ini naik dikit keluar lagi negatif jebol lagi dan akhirnya naik yang penting bapak ibu percaya aja fundamentalnya hal wajar kalau namanya laba itu stagnan atau turun namanya juga bisnis nggak selalu bisa stabil tapi yang penting bapak ibu lihat tuh GCG-nya lihat fundamentalnya masih aman nggak walaupun laba menurun apakah masih bisa profit kalau selama masih bisa profit masih bagus dan kondisi seperti ini ini bisa jadi swing low kalau mau bagus harus swing low di 4600 ini tarik aja ke bawah dan targetnya 5000 UNPR dan UNPR bisa konsolidasi area ini kelihatan dari support resisten klasik aja ini seperti itu ya harusnya ini area buy cut loss aja kalau dia jebol 4600 nggak perlu nunggu sampai 4400 pokoknya tutup di bawah itu ya jual dulu karena bisa berpeluang dia mengarah menguji EMA 200 jadi kalau saya beli UNPR di 4730 saya cut loss kalau dia jebol 4600 jadi cut lossnya sekitar 3-4% daripada saya dibawa ke 4200 karena kalau jebol 4600 nggak ke 4400 peluang besar sampai EMA 200 di 4200 jadi seperti itu ya MACD-nya membentuk dead cross mengarah ke bawah barchat di bonol juga makin dalam tapi kalau mau bagus harus langsung rebound hari kamis besok nggak turun lagi dari 4600 kalau dia tutupan di bawah 4600 berarti nggak kuat potensinya bisa turun sampai 4200 seperti itu untuk UNPR langsung saja kesam keempat ada MSP yang ditutup menguat 1,36% ke harga 1115 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blockers samarinya HMSP diakumulasi langsung saja ke technical secara technical HMSP akhirnya sampai juga 1100 dengan target tetap di Juni 1200 dan kalau dilihat belum ada swing low dimana dia membuat swing low-nya ya nanti ya apakah bisa spec buy kalau kondisi seperti ini karena volume 2 hari meningkat MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas barchat di atas 0 juga makin meningkat pokoknya kalau bapak ibu mau tutupan di bawah 1100 ya jual dulu dan targetnya kemana 1200 kalau saya saya bilang ini kurang ideal kalau baru maksa masuk kalau maksa masuk mau trading cepat cari profitnya jangan terlalu tinggi mungkin 34% ya bisa saja cut loss-nya juga 34% ya reward-nya 1 banding 1 idealnya masuk di area ini di area 1000 sampai 1020 ini juga saya sudah rekomendasikan dari 18 Mei bapak ibu ada join di grup saya bilang spec buy sempat naik turun naik turun tapi akhirnya bisa profit ya hampir 2 minggu 10% itu cukup bagus di saham seperti HMSP saham big cap jangan melihat saham-saham yang lain yang bisa naik 10% 20% dalam 1 hari bahkan dalam 5 menit dalam 1 jam saham-saham gorengan atau saham-saham lain ya setiap saham itu ada pergerakannya masing-masing tapi kalau bapak ibu mau lebih aman santai ya bisa di HMSP tapi ya tetap kalau niatnya trading harus pakai cut loss ini bayangin aja kalau dari atas yang nggak pakai cut loss sekarang apakah bisa balik ke depannya kemungkinan masih bisa balik cuma perlu waktu karena HMSP juga sambar fundamental bagus dia produksi rokok terbesar kedua kalau nggak salah di Indonesia dan di dunia juga dia produksi ya harusnya aman tapi yang harus diperhatikan juga kenaikan cukai itu yang jadi kendala juga ya untuk HMSP ya setiap tahun kan cukai naik terus kalau saya untuk HMSP ya saya tradingkan aja orang takut beli islam rokok saya udah mulai masuk ya akan dari 940 habis itu di 1000 ini juga mulai masuk ya karena tradingnya itu jangka pendek nggak berharap dia balik ke 3400 sampai 4000 ya cari profit 10-20% atau tektok-tektok 34% sekali masuk keluar masuk juga ya itu yang dicari sebagai trader ya bukan cari profit yang besar untuk dia balik ke harga wajarnya itu terlalu lama memang ada potensi bapak ibu bisa profit lebih besar cuman waktunya mending kecil-kecil tapi sering juga sama aja kekumpul jadi seperti itu ya untuk HMSP langsung saja kesam kelima ada GGRM yang ditutup menguat 1,69% ke harga 31.500 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sesemarinya ada sedikit distribusi tapi ditampung oleh broker asing JPEG BKC SRXH secara tenikal untuk GGRM tetap akan uji 34.000 resisten bahkan 35.000 nya ini ya dan terdekatnya dia akan uji seminggu ke depan itu kemungkinan besar 33.000 potensi lewat 32.000 resistennya dan juga GGRM sudah saya rekomendasikan di grup juga ya waktu dia lagi di bawah di 30.000 sampai 30.500 saya suruh spec buy karena waktu itu saya bilang GGRM ini ada potensi bagus dan juga risknya sudah kecil cuma 3% risknya cut lossnya pun kecil ya jadi saya bilang itu pokoknya kalau dia jebol 30.000 jual aja di 29.800 29.700 gak ada harapan kalau dia jebol udah jual aja dulu dan terlihat dia cuma 1 kali dicoba jebol di tanggal 10 Mei habis itu naik tapi bukan disini saya beli ya waktu dia udah di area 30.500 sampai 30.700 area ini saya melihat ada indikasi kayaknya ini mau dikerek naik dan sekarang udah lumayan juga profitnya dan targetnya 32.000 terdekat habis itu 34.000 semoga seminggu ke depan di bulan Juni bisa sampai itu karena ini terlihat volume juga meningkat signifikan MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross barcat di atas juga meningkat jadi menarik untuk GGRM potensi arahnya ke atas dan juga saya sudah bilang di saham-saham yang saya screening di stockbit kemarin salah satunya GGRM karena dia juga yang terlambat di consumer dan juga di industri rokok dia juga terlambat padahal fundamentalnya bagus juga dan GGRM juga leader di sektor rokok jadi harusnya naik dan potensi tetap arahnya 34.000 sampai 35.000 semoga di juni tercapai kalau dia naik tinggi bisa gak biasa dia naik tinggi ini dia naik 9% kalau dulu dia akan naik bisa sampai 30% 40% juni semoga kejadian jadi seperti itu untuk GGRM tetap peluangnya bagus di juni targetnya minimal 34.000 bisa disentuh di bulan juni lebih gak tergantung market semoga market baik-baik di juni dan GGRM bisa sampai jadi seperti itu untuk GGRM langsung saja kesam ke 6 ada mayor yang ditutup menguat 2,35% ke harga 1.740 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker semarinya mayor ada akumulasi langsung saja ke technical cara technical mayor juga sudah kembali di atas 1.700 ini juga aman untuk mayor dia juga sudah breakout dari resisten pertengahan 1.700 jadi arahnya 1.800 kalau sekali lagi copy breakout semoga valid dan akan upline targetnya kemana terdekat 2.000 area ini habis itu sangat mungkin ke 2.200 kalau ditarik risiwardnya katlasnya cukup dalam memang sudah jauh dari 1.600 soalnya kalau ke 2.200 akhir tahun 27% sangat mungkin 3-6 bulan ke depan jadi hitung-hitungannya seperti itu jangan hitung 50% 27% mungkin bisa dalam 1-2 bulan mungkin saja tapi ditargetkan tidak usah tinggi 27% kalau bapak ibu simpan uang di mayor dapat 27% itu sangat bagus 6 bulan cuman ada resikonya namanya sam ada resikonya kalau di luar skenario kalau bapak ibu pakai katlos siap rugi 10% dari total yang bapak ibu simpan kalau tidak pakai katlos tambah lagi time frame lebih lama itu saja mungkin tidak balik sangat mungkin mungkin tidak ke 2.200 sangat mungkin cuman waktunya kapan itu ya tapi selama dia nanti sudah berada di atas 1.800 pergerakannya ya akhir tahun sampai itu pokoknya jangan turun lagi dari 1.600 untuk mayor seperti itu untuk mayor langsung saja ke sum ke 7 ada isa yang ditutup di harga 152 menguat 0,66% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari bokor semarinya isa didistribusi langsung saja kata technical secara technical isa ini gak tahu kenapa terus downtrend apakah ini sinyal kurang bagus iya gimana kalau dia mau bagus ya harus di atas sema 20 dulu minimalnya baru ada peluang untuk uptrend di atas 160 ini kalau dia ada di atas 160 ya aman dia bisa mematakan trend down trendnya ini ya pokoknya juni kalau dia udah bergerak di atas 162 ada peluang untuk uptrend kalau kondisi seperti ini karena ada peluang untuk yes naik juga risknya kecil sebenarnya untuk aisa pokoknya kalau bapak ibu mau trading aisa dan sabar karena dia juga pergerakannya lambat jebol 150 jual aja kalau dia tutup di bawah 150 di 147 144 jangan terlalu banyak harap jual kalau niatnya trading kalau bapak ibu percaya pudah mentalnya ya silahkan di hot karena aisa juga sudah sangat turun dalam risknya juga kecil paling mentok bapak ibu cut loss itu 3% rewardnya bagus nih kalau dia mampu rebound di bulan juni rewardnya 6% cut loss 4% risk rewardnya 1 banding 1 setengah kan lumayan tapi kalau dia bisa break out 160 ya sangat berpeluang ke arah selanjutnya 180 185 jadi 21% jadi risk rewardnya 1 banding 2 pokoknya aisa itu turun dari 150 jual aja berarti lanjut down trend seperti itu untuk aisa kalau diliat candle bulanannya bulanannya juga kurang bagus ya tapi diet diet apakah ini di markdown karena dia koreksi 3 bulan itu volume-nya makin kecil ya ini harusnya ada sinyal pembalikan arah di bulan juni harus hijau minimal 160 tutupannya itu minimalnya baru bagus ada peluang untuk naik lebih tinggi cuman ada konsolidasinya jadi sekarang itu risknya juga kecil untuk aisa turun dari 150 jual jadi seperti itu untuk aisa langsung saja ke sum 8 ada ULTJ yang ditutup tar koreksi 0,33% ke harga 1.510 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sumarnya ULTJ masih ada distribusi langsung saja ke technical secara technical ULTJ belum kemana ini juga kalau Bapak Ibu sabar pokoknya jajabot 1.480 jual di 1.450 atau 1.440 dengan target memang terdekatnya 1.550 nggak usah tarik langsung ke atas sini aja 1.600 tarik aja tapi terdekat dulu bisa juga 1.550 jadi siwatnya 1.550 dan bahkan bisa sampai 1.700 ULTJ sambar fundamental bagus tapi pergerakannya cukup lambat itu aja dia sempat 2 bulan di bawah di bawah 1.500 habis itu kembali lagi ya ini harusnya aman nggak boleh lagi turun dari 1.500 dan kalau di bawah 1.400 80 toleransinya jual bisa seperti itu ya tapi kalau ULTJ daripada ULTJ ya lebih baik UNPR GGRM ini peluang bagus tapi kembali lagi disclaimer on ya Mayora juga peluang bagus daripada ULTJ tapi kalau bapak ibu sukanya ULTJ ya nggak masalah juga yang penting punya trading plan jadi seperti itu ya untuk ULTJ langsung saja salam terakhir ada WIM yang ditutup menguat 4.95% ke harga 530 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya WIM ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical secara technical WIM juga bagus WIM sepertinya tetap ini jadi swing low jadi arahnya ke atas dan peluangnya akan uji resisten 5.60 atau 5.50 5.60 itu dengan kalau itu di break out lagi lanjut uptrend untuk WIM targetnya bahkan ke 6.40 sampai 6.80 area ini untuk target yang akan disentuh WIM kalau bisa break out dari 5.50 5.60 ya ke arah ini jadi menarik nih dan apakah bisa pack buy biasanya ada pertanyaan seperti itu ya kalau bapak ibu mau cut loss di bawah 4.80 silahkan karena itu area swing low dia nggak boleh membuat swing low baru tapi kalau dihapus ini bisa jadi nanti dia console di area ini ya gimana caranya tapi kalau saya lihat ini udah break out kecuali dia gagal lewat 5.20 dia bisa masuk lagi bisa kembali uji 4.80 tapi harusnya kondisi seperti ini WIM juga lanjut 1-2 hari ke depan targetnya 5.50 5.60 jadi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader dan bagi bapak ibu yang mau coba belajar scalping di tanggal 5 Juni hari minggu besok saya akan adakan kelas scalping nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara baca bidhopper bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil menganalisa bandarmologi dan yang paling penting tahu dimana titik entry dan exit untuk beli saham scalping kalau tertarik bisa isi google.com yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati